Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Bersyukur Sepanjang Masa Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8-13 dan ayat 23-36 Demikian firman Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, muzizat-muzizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yaakub orang-orang pilihannya Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia, tidak bergoyang Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang diatasnya Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu Terpujilah Tuhan ala Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan Nas pembimbing hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34 Demikian firman Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya Kidung pujian yang indah ini, We Blow the Fields, Kita Membajak Sawah Kerap dinyanyikan di Amerika Serikat selama hari pengucapan syukur pada bulan November Bagi saya, kidung pujian itu mengingatkan kita pada banyak keluarga Yang berbagi hidangan tradisional selama musim panen Namun, saya terkejut ketika mendengar lagu itu dinyanyikan di gereja Selama bulan Juni, melenceng dari konteks hari besar tradisional itu Saya jadi sadar bahwa bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan pemeliharaannya Harus menjadi perayaan yang berkelanjutan bagi umatnya Untuk sebuah acara perayaan nasional yang istimewa Raja Daud menulis sebuah lagu untuk memimpin bangsanya memuji Allah pada masa itu Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 10 Hingga kini lagu ini bertahan menjadi bagian dalam buku kidung pujian di Israel Yang tak henti-hentinya dinyanyikan Masmur 105 ayat 1 sampai 15 Dua abad silam, Matthias Claudius menulis Kami bersyukur kepadamu Bapak atas segala hal yang cemerlang dan indah Masa menabur dan masa menuai kehidupan kami, kesehatan kami, makanan kami Tak ada yang mampu kami berikan kepadamu atas segala kasih yang engkau curahkan Selain yang engkau kehendaki, kerendahan hati kami dan hati yang penuh syukur Segala anugerah yang baik di sekeliling kami berasal dari surga Syukur kepada Tuhan Oh syukur kepada Tuhan atas kasihnya Ada banyak hal yang bisa kita syukuri setiap hari Allah senantiasa menyediakan segala kebutuhan kita Dengan demikian, mari kita merayakan hari pengucapan syukur sepanjang masa Bagi orang Kristiani, mengucap syukur bukan sekadar peringatan Melainkan sebuah cara hidup Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua